Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala sayyidina muhammadin Wa ala ali taibina ta'hirin Wa ala sahabila muntajabin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma salli ala muhammad wa ala alimah Di dalam alis dikatakan Afdulul A'mal Adwa muha wa inkola Sebaik-baik amal Adalah yang dilakukan secara rutin Secara terus-menerus meskipun sedikit Amal ini mungkin dianggap ringan, dianggap enteng Karena itu jarang orang yang memperhatikannya Di benak atau dalam bayangan seseorang Amal besar adalah amal Atau amal yang paling utama adalah amal yang memang Membutuhkan biaya besar Membutuhkan usaha yang luar biasa Waktu yang lama Mengerahkan segala tenaga dan sebagainya Namun ternyata ada juga amal yang paling utama Itu adalah amal-amal yang sedikit Amal-amal yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus Amal ini selain utama juga memilih efek yang besar Karena sedikit-sedikit itu Kalau terus dilakukan Lama-kelamaan akan menjadi bukit Dalam batah bahasa Persia mengatakan Ketreh-ketreh Daryomise Jadi setetes-setetes Lama-kelamaan akan menjadi samudera lautan Nah amal ini harus diperhatikan ya Karena selain keutamaannya Keafdoliahnya Juga amal inilah sebetulnya Yang memberi pengaruh Karena segala Yang kita lakukan Segala program atau rencana Itu Rencana besar Itu dimulai eksekusinya Dengan melakukan hal-hal yang kecil Misalnya kalau Anda atau kalau kita Merencanakan memiliki planning yang besar Target yang besar Misalnya membangun pesan red Itu kan rencana besar Membutuhkan biaya besar Tempat yang luas Dan Murid-murid yang daftar juga tidak sedikit Perlu Biaya untuk menggajih guru-guru Apalagi bagi Mereka yang Baru mulai Atau baru merencanakan Tidak punya pengalaman Kalau yang sudah berpengalaman Mungkin rencana itu Bukan rencana yang muluk Bukan rencana yang ambisius Dia sudah punya jaringan Sudah punya Donator Sudah punya investor Sudah punya kepercayaan Sudah punya nama juga Sehingga Tidak perlu waktu yang lama Datang Bala bantuan Datang Sumbangan-sumbangan Dan juga mungkin Begitu dibuka pendaptaran Banyak yang daftar Namun bagi si pemula Bagi orang yang mulai Membuka pendaptaran Membuka pesantren Itu Hal yang sulit Nah disini perannya Sedikit-sedikit Jadi bisa dimulai Misalnya pertama kali Dengan niat Niat yang kuat Selalu berdoa Berdoa tiap hari Meminta kepada Allah Agar memuluskan Rencana besar ini Terus berdoa Kemudian juga terus Meminta saran Pendapat Kemudian Menghubungkan berbagai Orang Mendatangi orang-orang Yang memang Punya integritas Punya modal yang besar Punya semangat yang besar Punya kemohon yang besar Jadi itu dilakukan Sedikit-sedikit Pelan-pelan Mungkin Sedikit itu Ya waktunya hanya 5 menit Tindakannya hanya sebentar Semua beragam itu dilakukan Perlahan-lahan sedikit Demi sedikit Namun kalau terus Menerus Terus-menerus Maka itu akan menjadi Langkah-langkah yang besar Dan yang akan Mengantarkan pada Target yang Anda Memang Cita-citakan Nah selain Keutamaan Karena rutinitas yang dilakukan Terus-menerus Amal yang utama juga adalah Afdolul Amal Ahmaz Zuhar Jadi amal yang paling utama itu adalah Yang paling Berat Ya paling Sulit Paling Keras Menuntut Menuntut Semangat Menuntut Keikhlasan yang luar biasa Membutuhkan Ujian-ujian Tapisan-tapisan Ini adalah amal utama Karena beratnya Tidak semua orang Menyukainya Tidak semua orang Mau Mengelolanya Amal berat ini Mungkin dari Aspek Objeknya Memang Sulit Anda harus Berhadapan Dengan berbagai Manusia Yang beragam Manusia yang Misalnya harus Anda Bina Harus Anda Didik itu memang Sangat Tidak mudah Bukan berarti Tidak mungkin Kemudian juga Jenis pekerjaannya Tidak jelas Jadi menuntut Di waktu Waktu yang Anda Ingin Istirahat Misalnya Di siang hari Di pagi hari Di subuh Di sore hari Jadi dari Sisi waktunya Memang Waktu yang Waktu-waktu yang Tidak menyenangkan Kemudian Jenis pekerjaannya Tidak Tidak Jelas Ada banyak Hal yang harus Anda Urus Anda Kelola Yang harus Anda Bereskan Sistem yang Harus Anda Bereskan Kebersihan Yang harus Anda Bereskan Pengelolaan Kemudian Jarak yang Jauh Dan juga Mungkin Tanpa Dukungan Pimpinan Tanpa Dukungan Orang lain Orang lain Ingin Melihatnya Beres Owner Tidak Mau Turun Tangan Ingin Segala Sesuatu Sudah Beres Sudah Selesai Padahal Kedalaman Pekerjaan Itu Ya Tidak Terdeteksi Tidak Bisa Teridentifikasi Kecuali bagi yang Menyelam Kemudian Juga Keikhlasan Amal itu Membutuhkan Keikhlasan Yang Bentul Betul Murni Keikhlasan Karena Allah Ya Itu kan Tidak mudah Karena Keikhlasan Adalah Urusan Batin Keikhlasan Itu Adalah Sangat Sulit Karena Mungkin Pada level Pertama Anda Merasa Ikhlas Karena Allah Karena Senang Tapi Di dalam Level Berikutnya Keikhlasan Anda Tidak Dihargai Malah Dikritik Malah Dikecam Malah Anda Disalahkan Nah Disini Keikhlasan Anda Ditantang Bahwa Ternyata Manusia Tidak Menghargai Kemudian Di level Ketiga Keikhlasan Anda Juga Di Diuji Anda Mungkin Sudah Berusaha Menyembunyikan Amal Itu Menyembunyikan Kebaikan Anda Yang utama Dari Manusia Anda Berusaha Fokus Bahwa Anda Ada Yang Mengawasi Anda Ada Yang Memperhatikan Anda Dan Ada Yang Memberi Pahala Anda Tapi Ingat Lagi Bahwa Kalau Anda Mencari Pahala Maka Amal Anda Risikan Amal Anda Pada Level Yang Paling Rendah Mencari Pahala Atau Takut Neraka Anda Melakukan Hal-hal Yang Belum Belum Karena Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Anda Masih Mengharapkan Yang Anda Perhatikan Adalah Diri Anda Yang Anda Perhatikan Adalah Diri Anda Jadi Amal Anda Itu Semua Kepada Anda Belum Melepaskan Nafs Anda Belum Melepaskan Jiwa Anda Padahal Allah Mengatakan Inna Allah Astaro Minal Muminina Ang Fusahum Bi'anna Lahumul Jannah Allah Itu Sudah Membeli Ya Membeli Jiwa-jiwa Kalian Dengan Surga Jadi Penjualnya Adalah Tuhan Adalah Allah Mustarinya Adalah Allah Maaf Pembelinya Adalah Penjualnya Adalah Anda Anda Menjual Jiwa Anda Kepada Allah Allah Adalah Pembelinya Dan Dibeli Dengan Harga Yang Luar Biasa Maha Surga Nah Karena Jiwa Anda Sudah Dibeli Anda Tidak Berjiwa Anda Tidak Memiliki Jiwa Jadi Tidak Ada Lagi Ego Di Sana Tidak Ada Lagi Emosi Diri Tidak Ada Lagi Kesadaran Diri Tidak Lagi Berbagai Keinginan Keinginan Obsesi Obsesi Karena Anda sudah Fana Tuhan Bertajali Dalam diri Anda Tidak ada lagi Aku Kami Saya Semuanya Menjadi Lebur Nah Kemudian Tantangan Yang Lain Karena Anda Ingin Berusaha Mengham Kecintaan Anda Kepada Amal Ini Kepada Tuhan Kepada Allah Bahwa Amal Yang Terbaik Itu Amal Yang Berdimensi Sosial Menurut Seorang Ulama Wa Innaka La'ala Khulukin Adim Sesungguhnya Engkau Wahai Rasulullah Memiliki Akhlak Yang Baik Akhlak Di Sana Adalah Akhlak Sosial Akhlak Yang Memiliki Substansi Sosial Karena Akhlak Seperti Kesabaran Kemudian Ketakwaan Kesantunan Hilim Itu Semuanya Berdimensi Sosial Jadi Akhlak Itu Dengan Masyarakat Masyarakat Mendapatkan Manfaat Dari Akhlak Anda Jadi Amal Yang Terbaik Itu Adalah Amal Yang Berdimensi Masyarakat Zakat Misalnya Berdimensi Masyarakat Solat Ya Tanha Nilfahsyal Walmukar Juga Untuk Masyarakat Untuk Umat Kemudian Puasa Meskipun Puasa Dirasakan Oleh Sendiri Manfaatnya Tapi Kebersihan Hati Anda Ketakuan Anda Yang Itu Tujuan Dari Puasa Ketakuan Itu Akan Berdampak Sosial Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Mencegah Keburukan Dari Masyarakat Mencegah Keburukan Anda Kepada Masyarakat Nah Amal Amal Seperti Ini Kalau Berkumpul Pertama Rutin Tapi Sering Kemudian Juga Berat Keras Dan Kemudian Juga Berdimensi Sosial Inilah Amal-Amal Yang Kalau Dianugrahkan Ke Seseorang Itu Anugrah Yang Terbaik Momen Yang Terbaik Tidak Semua Orang Mendapatkan Karunia Untuk Menikmati Amal Ini Untuk Mengelola Amal Ini Nah Amal Ini Hanya Diberikan Kepada Orang-orang Khusus Kepada Kekasih Kekasih Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekasih Kekasih